Intro Tim penilai Lomba Jakarta Gotong Royong tingkat Provinsi DKI Jakarta meninjau lokasi bidang pengelolaan sampah atau BPS lingkup RW di lingkungan RW 5 Kelurahan Tanjung Priuk Kejamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara selasa 23 Januari 2024 Untuk penilaian gotong royong dengan kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat akan dilaksanakan pada Minggu 28 Januari mendatang Hari ini, kami tim penilai dari Provinsi DKI Jakarta yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi perangkat daerah melakukan kunjungan sekaligus memonitor terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan oleh BPS RW 5 Kelurahan Tanjung Priuk Ungkap Kepala Bidang Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Silvanatarigan Untuk penilaian kegiatan Lomba Jakarta, gotong royong terbagi dalam 2 tahap yaitu gotong royong dan BPS RW Pintu utamanya bukan dari sisi kompetisi tapi yang terpenting adalah peran serta masyarakat Keasrian dan kebersihan lingkungan itu ujung tombaknya masyarakat sedangkan pemerintah akan terus membantu dari sisi sarpras dan yang lainnya tegasnya Saat penilaian tahapan BPS RW di lingkungan RW 5 Kelurahan Tanjung Priuk Silvanatarigan mengapresiasi atas peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan sampah Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan